BULAN SUCI RAMADAN BULAN SUCI RAMADAN Islah melakukan mediasi dan saya juga tidak gengsi, tidak keberatan kalau memang saya harus meminta maaf duluan karena saya ingin benar-benar ini berakhir sebelum bulan puasa tiba. BULAN SUCI RAMADAN 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 Yang pertama adalah sebagai anggota dewaan selama ini kan Mbak Devi kan tidak pernah mendapatkan informasi yang seharusnya yang semestinya yang dia terima gitu. Tidak ada informasi bagaimana seharusnya istri dari anggota dewaan itu mendapatkan haknya itu tidak ada gitu. Dan ini kan berkaitan dengan nafkah lahir dan apalagi Mbak Devi kan punya anak. Itu yang kami sampaikan di dalam persidangan tadi. Dan itu yang menjadi temuan yang menurut saya. Tentuannya kan sudah jelas gitu. Mungkin selama ini pemahaman dari KM yang mungkin agak minit tentang perkawinan. Karena bagaimanapun juga seseorang yang sudah menikah, yang sudah menyatakan janji di hadapan Allah dan itu tercatat di menurut hukum negara, maka akan timbul suatu kewajiban. Baik itu terhadap istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Karena anakku lahir dalam pernikahan yang sah ya, walaupun dia bukan ayah biologisnya. Di saat dia mau menikahi aku, bukan cuma diriku yang dia harus bisa terima. Anakku pun gitu, apalagi terlontar dari mulutnya dia, dia akan bertanggung jawab atas anakku. Kecuali kalau misalnya aku tidak menikah dengan dia, tidak akan. Mungkin aku menonton. Jadi itu gak bisa dimungkiri dan itu akan ayahnya ini memikul kewajiban bukan hanya dia sebagai suami tapi sebagai ayah juga gitu. Ketika terjadi pernikahan yang sah, yang tercatat menurut hukum negara. Jadi pada prinsipnya disini adalah kita hanya menyampaikan tolong dipahami bahwa ketentuan ini memang ada sepanjang itu pasal belum diubah itu tidak bisa ditawar-tawar gitu. Kewajiban itu akan tetap muncul sampai anak itu dewasa dan mandiri. Dan poin dari pengaduan ini adalah karena memang adanya penelantaran sehingga kami mengadukan kesini gitu. Mudah-mudahan MKD inilah yang bisa menjadi jembatan bagaimana kedua belah pihak bisa bertemu dan bisa menyelesaikan masalah ini secara baik. Menjawab lagi, mau tanya lagi sama kamu nih. Anaknya siapa ya? Yang bikin siapa itu anak? Gitu. Tapi kan itu bukan darah daging saya. Gitu. Bukan darah daging saya. Dan saya yakin pasti ada pasal-pasal yang mendukung, yang mengatur. Soal status bagaimana hubungan antara anak dengan seorang laki-laki yang mengawini ibunya yang notabene itu adalah bukan ayah kandungnya. Gitu. Itu semua pasti sudah diatur. Saya nggak ngerti pasal-pasalnya seperti apa. Tapi saya punya pengacara yang bisa menjawab itu semua. Ketika uang tunjangan saya stop gitu. Ya itu sebetulnya untuk memberikan satu pelajaran gitu. Bahwa tindakan kamu salah. Kamu keras kepala. Tata bahasa kamu tidak bagus terhadap suami. Gitu. Dan kamu tidak mau mengikuti saran-saran suami. Tapi dia tidak pernah mau mengerti itu. Gitu. Tapi tunjangan untuk anak itu jalan terus. Tidak pernah berhenti. Kedatangan Devi dan kuasa hukumnya ke Mahkamah Dewan Kehormatan. Memang tak lain tak bukan hanya ingin bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang selama ini telah bergulir bak bola panas. Melihat niat Devi untuk berdamai tersebut tampaknya tak membuat itikat baik Krishna Mukti yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan itu muncul untuk menemui atau melakukan komunikasi secara langsung kepada sang istri. Gimana aku mau nyambut dari Mas Krishna ke aku langsung aja nggak ada kata damai sama sekali. Kan aku bilang cuma dia mengumumkan di media. SMS atau telepon atau BBM atau ada bilang kita selesaikan ke saya atau ke lawyer saya nggak ada. Ataupun dari lawyernya aja nggak ada. Ya itu salah satunya mereka harus berbicaranya ke aku lah tau nggak ke lawyer. Jangan di media kan sama aja dia cuma mengumbar niat prakteknya nggak ada ke aku. Kami mencoba untuk menghubungi ya memang ini dadakan. Dadakan ya baru semalam saya punya inisiatif seperti itu. Tapi dari pihak sana belum ada yang bisa dihubungi baik melalui SMS maupun melalui telepon. Iya makanya yang diminta itu apa dulu. Kalau memang masih masuk akal dan kami memang bisa mewujudkan itu ya. Kenapa tidak mewujudkan untuk mencapai perdamaian ya gitu. Tapi jangan yang aneh-aneh gitu itu ayo gitu. Kan saya memang niatnya hari ini diundang ke acara ini pun juga ingin sekalian aja islah gitu. Di depan media, di depan masyarakat gitu. Jadi supaya tidak ada intrik-intrik. Takutnya kalau kami datang nanti kami dibilang melakukan satu intrik-intrik lagi gitu. Itu yang sebetulnya saya takuti. Jadi tadinya saya berharap hari ini tuh bisa ada penyelesaian. Tapi tergantung dari pihak sana tidak bisa hadir. Terima kasih telah menonton!